Halo semua, ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya mau berbagi perjalanan saya di AFK Arena ya, mulai dari awal main sampai sekarang. Oke, kita langsung aja. Disini sekarang lagi ada event ini ya, ada yearbook teman-teman bisa lihat sebenarnya dari sini, dari Luminous Feast, kemudian yearbook. Nah, disini teman-teman bisa lihat kapan teman-teman mulai main ya. Saya mulai main itu 4 April 2020, jadi saat ini tepat 3 tahun teman-teman ya, saya udah di AFK Arena. Nah, awalnya saya main itu karena mau dapetin jam untuk game lain teman-teman. Jadi saya download AFK Arena, terus harus selesaikan misi, selesaikan 120 lantai di King's Tower ya, untuk bisa dapetin jam. Nah, tapi setelah selesai malah keterusan main ini ya teman-teman. Nah, waktu awal-awal saya main itu teman-teman, hero favorit saya itu Wukong teman-teman. Ya, kenapa saya suka Wukong? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, saya udah kenal Wukong gitu. Dulu kan sering nonton gitu ya, kerasakti gitu. Ini kan bukan karakter asli di ARK Arena ya. Nah, terus skill-nya juga bagus, dia bisa anti-CC, ya kalau nggak salah skill yang ini ya, Horsight ini ya. Itu kalau dia mau di CC, dia malah ngeluarin klonnya. Terus abis itu, ultimate skill-nya juga dia ngeluarin klon lagi. Jadi bisa sampai 4 klon itu ada di Battlefield gitu teman-teman ya. Berikutnya dia juga kan Celestial ya. Walaupun saya belum terlalu tahu banyak tentang game ini, tapi sedikit banyak saya tahu lah waktu awal-awal itu bahwa Celestial Hypojeni itu adalah vaksi yang paling kuat gitu. Hero-nya rata-rata lebih kuat dari hero lain. Nah, terus saya dapet Wukong itu awal-awal dari flip event seperti ini teman-teman ya. Flip tile event. Nah, bedanya kalau waktu itu hadiah utamanya itu ada di sini gitu. Jadi kalau kita klik itu hadiah utamanya keluar, ya langsung kita dapet itu. Dan kalau ini kan ada 3 ya. Kalau dulu itu cuma 1, ya itu hadiah utama yang kita pilih aja. Itu hanya di lantai ke 10 dan kelipatannya. Nah, saya dapet itu. Habis itu saya dapet juga dari event share Facebook ya. Share Facebook, terus dari Hero Choice Chess. Waktu itu lagi ulang tahun lilit. Itu lilit bagi-bagi Hero Choice Chess yang model begini teman-teman. Ya, model begini nih. Yang isinya Wukong. Nah, contohnya kayak gini ada Wukong ya. Waktu itu ada Wukong, ada si Oscar juga ya. Nah, saya pilih Wukong. Terus saya juga dapet dari Labirin Store. Jadi, awal-awal banget itu saya baru main. Itu saya udah bisa langsung ascend dia sampai Legendary. Itulah kenapa Wukong jadi Hero Favorit saya. Dan dia di, apa namanya, di early game itu kan juga lumayan bagus. Dan di arena dia juga sangat kuat ya teman-teman. Waktu awal-awal. Nah, ini saya akan tunjukin Hero-Hero saya waktu di awal main ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini screenshot saya ambil tanggal 7 Agustus 2020. Nah, kalau teman-teman lihat, saya baru ada 3 Hero Ascended. Yang Hero Ascended pertama itu Belinda emang ya. Habis itu Hendrik, habis itu Laika. Nah, Wukong belum sempat ascended karena memang butuh kopi kan lumayan banyak ya. Dan itu sempat terhenti di Mythic waktu itu agak lama. Dan ini udah sampai di Mythic Plus. Bayangin saya mulai dari April sampai Agustus ini teman-teman baru ada 3 Ascended ya. April, May, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Berarti sekitar 4 bulan ya. Sekitar kurang lebih 4 bulan, masih segini. Dan ini masih belum chapter 20 teman-teman. Karena saya ingat banget, ini saya ngejar, apa namanya, Abyssal Expedition ya. Saya ngejar Abyssal Expedition. Dan itu, ada Abyssal Expedition pertama itu bulan Juni teman-teman. Bulan Juni, bulan Juni atau Juni akhir atau awal Juli gitu, saya lupa. Ya, itu syaratnya harus udah chapter 16. Nah, saya masih belum chapter 16. Ya, jadi saya push, 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 push. Akhirnya saya bisa selesai chapter 16. Itu belum ada Hero Ascended sama sekali, baru ada Hero, apa namanya, Hero-Hero Mythic ya. Nah, setelah itu ada beberapa milestone yang saya raih ya teman-teman. Nah, ini saya ambil screenshotnya juga waktu itu dapet triple, terus dapet twins. Ini pertama kali dapet celestial, teman-teman. Dapet twin ya. Itu 23 September 2020, teman-teman ya. Nah, saya akhirnya bisa ascend twin pertama kali, itu tanggal 27 Januari. Ya, bayangkan dari 23 September sampai 2020 sampai 27 Januari 2021, saya baru bisa bikin twin ascended. Dan ini adalah Hero Stargazer pertama yang bisa saya build. Ya, dan kalau teman-teman lihat, ini pada saat itu saya juga dapet 30 ribu diamond dari Stargazer. Nah, ini makin membuat saya semangat gitu ya main ini teman-teman. Nah, awalnya saya memang merasa itu, apa namanya, Hero Celestial Hypogeen build dari Stargazer tuh kayaknya mustahil lah untuk free-to-play gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan, eh dapet Stargazer card dari Faction Tower, saya nggak tahu gitu ya. Ternyata dapet mulai dari lantai 125 dan tiap kelipatan 10 lantai ya, itu dapet. Kemudian juga dari diamond, saya bisa dapet diamond lumayan banyak. Terus dari event-event juga sering dapet Stargazer card. Jadi ternyata bisa. Nah, teman-teman di awal-awal itu ya, saya udah tahu bahwa kalau saya Stargazer pertama kali, itu 90% dijamin bakal dapet Hero. Tapi karena saking saya tidak berharap saya bisa build Hero, waktu itu yang Celestial yang OP itu Talin sama Twin ya. Kenapa saya milih Twins? Karena apa? Dia sangat kepake di boss fight. Nah, boss fight itu, kalau kita nilainya tinggi di guild boss gitu ya, atau waktu itu namanya Twisted Realm ya, itu kita bakalan dapet resource yang lumayan banyak. Jadi saya utamakan build Twins dulu daripada Talin. Nah, saya nggak build Twins, waktu itu nggak fokus pertama kali ngambil Twins, karena itu, saya nggak berharap bakalan bisa ascend dia. Ya, jadi saya ambilnya siapa? Malah mesot, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ini saya pull dapet mesot 25 Juli 2020 ya. Karena apa? Saya waktu itu dapet copy mesot lumayan banyak gitu. Dari event, kemudian dari, apa namanya, dari pull, itu kalau nggak salah dapet 2. Atau dari event dapet 2, dari friendship summon dapet 1. Jadi dengan ini ada 4. Jadi waktu itu, awal-awal saya bisa punya legendary mesot ya, teman-teman. Nah, itu kondisi di awal ya. Dan sekarang, saya sudah hero-heronya seperti ini, teman-teman ya. Udah seperti ini. Kemudian, hero celestial hypogean yang saya build dari, apa namanya, stargazer. Itu, yang pertama Twins ya. Habis itu Lucrezia, habis itu Alna, Helus, dan terakhir Vitaille. Jadi ada 5. Kemudian dari store, itu Atalia. Saya pertama build dari, apa, challenger store itu Atalia. Kemudian Asis, kemudian Zolrat. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Awal-awal saya nggak bermimpi lah untuk bisa dapetin atau build hero celestial hypogean. Tapi ternyata lumayan bisa. Dan sekarang seperti ini. Sekarang memang celestial hypogean, tamornya sedikit di bawah hero awaken ya. Tetapi hero awaken saya juga bisa build. Saya udah build 1 Brutus. Dan kalau teman-teman lihat, ini saya punya stargazer card sampai 1021, teman-teman. Jadi kalau saya mau build, bisa. Kalau hoki, bisa dapet 2 lagi. Tapi minimal saya bisa dapet 1 lagi hero awaken. Jadi, Lilith memang di AFK Arena ini, saya nggak tahu di game yang lain ya. Tetapi khusus di AFK Arena ini memang sangat free-to-play friendly, teman-teman. Nah, itu dari sisi gameplay ya, teman-teman. Kalau dari sisi yang lain, awal-awal saya itu juga nggak tahu apa-apa ya tentang AFK Arena. Jadi saya cari-cari informasi gitu. Terus saya gabung grup Facebook. Tapi nggak berani komen-komen, cuma nyimak doang gitu ya. Nah, setelah agak lama, udah 1 tahun kalau nggak salah ya, tahun 2021 ya. Saya mulai memberanikan diri komen, kasih pengalaman-pengalaman saya sharing gitu ya. Eh, terus nggak lama dipercaya jadi admin ya. Terus banyak pemain yang baru berdatangan, terus nanya ini segala macam, ini itu, ini itu. Akhirnya saya putuskan, oh kalau gitu saya bikin video tutorial aja lah gitu ya. Terus pikir-pikir, sekaliannya bikin channel YouTube ya. Sampai akhirnya terbentuklah channel YouTube ini. Yang awal-awalnya itu memang saya hanya berniat mau membantu teman-teman yang baru main gitu. Karena saya lihat ternyata resource YouTube yang versi Indonesia itu jarang ya. Ada saya nemuin 2, itu pun 1 kayaknya udah nggak aktif gitu ya, tinggal 1 doang. Nah, yang ada banyak kan channel dari luar negeri ya, kayak Volkin sama siapa, Furi Hippo Gaming ya. Nah, saya berharap sih dengan kehadiran ini, saya ini bisa membantu teman-teman yang baru main. Ataupun yang mungkin sudah lumayan lama juga, mau sharing-sharing pengalaman, ya boleh juga di sini. Dan berbagi berita-berita terbaru ya. Saya udah bikin akun di test server, rencananya sih pengen ini ya, apa namanya. Membantu teman-teman memberikan informasi buat teman-teman lebih cepat. Cuman memang karena baru, jadi belum bisa diharapkan banget teman-teman. Kayak misalkan ini temporal reef ya, itu update-nya sudah ada. Tapi karena saya belum bisa kebuka, ini kebuka chapter 19 kalau nggak salah. Jadi saya nggak bisa kasih info lebih dulu tentang ini. Tetapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan sudah sebuahin besar fitur bisa terbuka. Dan saya bisa berbagi informasi lebih cepat buat teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman perjalanan AFK Arena saya ya. Dan saya berharap sih teman-teman lilit bisa semakin maju, jumlah pemainnya makin banyak, komunitas kita juga makin besar ya. Oke, seperti itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bermanfaat.